Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Pansus 2 DPRD Provinsi Jawa Barat mempelajari peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 terkait dengan disabilitas yang telah diperlakukan di daerah istimewa Yogyakarta. Hal tersebut sebagai salah satu upaya dan wujud nyata pemerataan hak bagi disabilitas yang nantinya dapat diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Panitia khusus atau Pansus 2 DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi penerapan perda tentang hak disabilitas yang sudah diperlakukan di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan adanya perda nomor 5 tahun 2022 tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pansus 2 DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan informasi yang menyeluruh agar bisa diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut sangat penting sebagai wujud nyata kepedulian terhadap pemerataan hak disabilitas. Demikian diungkapkan Ketua Pasus 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Siti Muntama usai kunjungannya ke Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut Umi, Sapan Akrab dari Siti Muntama menambahkan salah satu bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dari pihak pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan adanya Balai RTPD atau Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas. Umi mengharapkan dengan raporda yang sedang disusun dan disempurnakan, bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat dengan baik, sehingga tidak ada ketimpangan secara sosial bagi setiap orang yang berkebutuhan khusus. Dan kami mendapatkan riset yang sangat banyak, apa yang sudah dilakukan oleh DIA. Salah satunya adalah, risiko yang kita ambil adalah bertemu dan melihat secara langsung Balai yang mereka punya, itu RTPD ini, Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas. Dan ternyata kami menemukan sebuah hal yang sangat luar biasa, keterkaitan bagaimana pemerintah DIA memberikan penghormatan, sekaligus memberikan pelindungan, sekaligus juga memberikan pemenuhan kepada hak disabilitas. Ternyata kami adalah raporda yang kita susun, yang kita komunikasikan dengan banyak orang ini, mendapatkan penyempuraan sekaligus bisa diimplementasikan. Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.